Hai cofrens, disini ada soal Pertama-tama kita kerjakan dulu yang A Banyak uang yang dibelanjakan Di soal ini diketahui bahwa Edo membayar dengan uang 4 lembar 50 ribuan 4 dikali 50 ribu adalah 200 ribu Jadi total uang yang Edo bayarkan adalah 200 ribu Sekarang kita akan gunakan umur sini Banyak uang yang dibelanjakan sama dengan Total uang yang Edo bayarkan dikurang uang kembaliannya Nah total uang yang Edo bayarkan 200 ribu Uang kembaliannya itu 11 ribu Jadi 200 ribu dikurang 11 ribu adalah 189 ribu Ini adalah uang yang dibelanjakannya Nah sekarang kita akan cari besar diskon sepatunya Pertama-tama kita cari dulu harga kemeja setelah diberi diskon Harga kemeja setelah diberi diskon sama dengan Harga awal kemeja dikurang harga diskon kemeja Harga awal kemejanya 90 ribu Harga diskon kemejanya kan belum diketahui Jadi kita gunakan cara ini Diskon dikali harga awal kemeja Diskonnya 15% jadi 15 persatus Harga awal kemejanya 90 ribu Kita kalikan jadinya 13.500 90 ribu dikurang 13.500 adalah 76.500 Ini adalah harga kemeja setelah diberi diskon Kemudian kita akan cari harga sepatu setelah diberi diskon menggunakan rumus ini Uang yang dibelanjakan sama dengan harga sepatu setelah diberi diskon Ditambah harga kemeja setelah diberi diskon Kita pindah ruaskan harga kemeja setelah diberi diskon ini Kesini dari positif jadi negatif Nah sekarang kita masukkan nilainya Uang yang dibelanjakan 189 ribu Harga kemeja setelah diberi diskon adalah 76.500 Kita kurangkan hasilnya adalah 112.500 Ini adalah harga sepatu setelah diberi diskon Nah kita gunakan rumus ini untuk mencari diskon sepatu Harga sepatu setelah diberi diskon sama dengan harga awal sepatu Dikurang harga diskon sepatu Kita pindah ruaskan jadinya harga diskon sepatu ini negatif Pindah ruas ke sini jadi positif Harga sepatu setelah diberi diskon ini positif Pindah ruas jadi negatif Nah sekarang kita jabarkan harga diskon sepatu ini Diskon dalam persen dikali harga awal sepatu Nah kita masukkan nilainya Harga awal sepatu 150 ribu Harga sepatu setelah diberi diskon 112 ribu Nah sekarang kita kurangkan 150 ribu dikurang 112.500 adalah 37.500 Kemudian 150 ribu ini sebagai pengali Kita pindah ruas jadi pembagi Nah disini kan 37.500 dibagi 150 ribu Kita sederhanakan Supaya jadi persen maka pecahannya ini adalah 100 150 ribu dibagi berapa hasilnya 100? Yaitu dibagi 1.500 Jadinya 37.500 per 150 ribu Dibagi 1.500 per 1.500 37.500 dibagi 1.500 adalah 25 150 ribu dibagi 1.500 adalah 100 Jadi besar diskon sepatu adalah 25 per 100 Yaitu 25% Sampai ketemu di soal berikutnya